Intro Assalamualaikum teman-teman Untuk mengetahui perlaku unik pada kolumba Livia Mari kita saksikan video berikut ini Intro Menurut maring 2010 Klasifikasi burung merpati yaitu Kingdom, Animalia, Film, Cordata, Klas, Aves, Ordo, Columbiformis, Famili, Columbidae, Genus, Columba, dan Species, Columba, Livia Setelah kita mempelajari klasifikasi burung merpati Selanjutnya kita pelajari morfologi burung merpati Di Indonesia burung merpati mudah ditemui Terutama di Pulau Jawa Burung merpati disebut juga burung darah Penyebarannya hampir rata di Indonesia Mulai dari Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan Ada pun morfologi tubuh burung merpati Yaitu kepala Bentuk sayap memiliki permukaan yang lebar dan keras Yang menunjukkan merpati dapat terbang tinggi Warna mata merpati betina yaitu kuning Sedangkan warna mata merpati jantan yaitu kuning dan merah Bentuk paruh rancit Badan menyerupai jamung pisang Merpati jantan mengeluarkan suara bekur Sedangkan merpati betina tidak Warna bulu merpati relatif beragam Ada yang hitam, putih, abu-abu, dan kombinasi Dalam hidupnya merpati senantiasa mencari pasangan yang tetap Ada beberapa fakta unik dari burung merpati atau kolum balifia Yang bisa kita ketahui Di antaranya, burung merpati jantan akan mengeluarkan suara bekur Jika menginginkan berpasangan dengan merpati betina Burung merpati jantan yang sudah berjodoh akan mengikuti burung merpati betina Kemana pun burung merpati betina akan terbang Kemudian, merpati jantan dalam hidupnya hanya berjodoh dengan satu merpati betina saja Hal tersebut merupakan beberapa fakta unik dari kolum balifia yang bisa kita ketahui Burung merpati yang berjodoh dapat dilihat Jika merpati jantan berbunyi bekur sambil mengelilingi merpati betina Dan merpati betina menganggu-anggukkan kepalanya saat merpati jantan bekur Jika merpati betina dan jantan berjodoh Maka merpati jantan mengikuti terus gerakan betina Atau mengejar apabila merpati betina terbang Penjodohan burung merpati secara buatan dilakukan dengan cara Yang pertama, betina dimasukkan ke dalam kandang individu Kemudian, jantan yang akan dijodohkan dimasukkan ke dalam kandang individu Yang berisi betina, salon pasangannya Apabila jantan berbunyi bekur dan betina mau menerima jantan Dilanjutkan jantan mengikuti atau mengejar betina kemana pergi Berarti keduanya sudah berjodoh Yang kedua, salon jantan dan betina yang akan dipasangkan Masing-masing dimasukkan ke dalam kandang individual Yang berdampingan dan bersekat sehingga keduanya bisa saling melihat Jika keduanya berkontak, maka dicoba dibuka sekatnya Jika keduanya berjodoh, maka jantan bekur Dan betina menari-nari sambil menganggukkan kepala Kemudian saling meloloh, maka keduanya berjodoh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!